Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pasti pepatah itu sudah sering didengar ya sahabat saliha. Untuk membuat badan sehat, salah satu cara mudahnya adalah dengan berolahraga. Olahraga bisa memperkuat dan membentuk imunitas tubuh kita terhadap penyakit. Berolahraga sebenarnya disukai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW karena berarti menjaga amanah yang Allah beri berupa kesehatan tubuh. Beberapa olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah memanah, berkuda dan berenang. Dari Amirul Mukminin Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab Rasulullah SAW bersabda. Ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang dan memanah. Riwayat Sahih Buhari Muslim Ternyata dalam ketiga olahraga tersebut terdapat beberapa keutamaan sehingga mampu bermanfaat bagi kesehatan, raga dan juga pikiran. Rasul menyerukan agar generasi muda pada masa itu mahir berkuda. Kemahiran berkuda adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki pria ketika itu. Selain untuk berburu, ketangkasan berkuda adalah penopang penting dalam peperangan. Lewat berkuda, tulang belakang penunggangnya akan mengalami sebuah proses pengurutan. Seiring bergeraknya hewan tersebut, maka tulang manusia pun akan bergesekan secara harmoni. Dan hal tersebut sangat baik bagi syaraf-syaraf tulang. Nah, kalau sahabat saliha ingin melakukan olahraga berkuda, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Pertama, penunggang harus memasangkan dulu sadel di atas kuda seperti blanket dan alas duduk untuk penunggang. Setelah itu, pasangkan juga bridle kuda. Bridle adalah penutup kepala pengendali kuda. Dan jangan lupa untuk penunggangnya pakai helm ya, biar aman. Dalam olahraga berkuda, kamu bisa mengendalikan gerakan kuda untuk walk atau berjalan. Trot atau berderap. Dan juga jumping. Nah, buat sahabat saliha yang ingin berlatih menunggang kuda, bisa datang nih ke salah satu tempat wisata Brandstow di BSD Serpong. Olahraga selanjutnya adalah memanah. Memanah termasuk olahraga tertua lho. Olahraga ini sudah ada sejak zaman batu atau 20 ribu sebelum masehi. Rasulullah SAW sendiri merupakan pemanah dan memiliki tiga busur. Sahabat Sa'ad bin Abi Wakas dikenal sebagai pemanah yang andal. Manfaat memanah banyak ya, kesabaran, untuk melatih fokus. Karena ketika tanahan itu sebetulnya mental game. Sama seperti golf sebetulnya. Jadi lawannya itu bukan orang lain sebetulnya, tapi diri sendiri. Jadi ketika ada perasaan marah atau kecemas gitu ya, atau sedih, itu hasilnya biasanya gak akan bagus. Jadi pemanah itu dilatih untuk mengendalikan emosi sendiri, diri sendiri sebelum dia menembak. Memanah membutuhkan keseimbangan tubuh dan pikiran. Kalau pikiran tertekan, maka sulit anak panah untuk tepat mengenai sasaran. Tak heran kalau seorang pemanah akan lebih bersifat sabar dan memiliki mental yang baik. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW? Kamu harus belajar memanah, karena memanah itu termasuk sebaik-baiknya permainanmu. Hadis Riwayat Bazar dan Tobarani Olahraga memanah ini sekarang semakin banyak digemari dari berbagai usia loh sahabat saliha. Dari sejak usia anak-anak pun, kita sudah bisa mempelajari olahraga memanah. Seperti yang dilakukan murid-murid dari Yayasan Al-Ihsan. Setiap minggu, mereka rutin untuk mempelajari olahraga yang dianjurkan Rasulullah ini. Selain asyik, tentu kegiatan memanah memiliki beberapa manfaat penting. Untuk sahabat saliha yang tertarik mencoba belajar memanah, nih kita akan berbagi cara paling dasarnya. Untuk berdiri selebar bahu dan badan tidak boleh miring, hanya kepala yang menengok ke arah face target. Kemudian, angkat busur panah. Tali busur menempel hidung dan dagu. Dan waktu melepas panah, tenaga berasal dari lengan atas. Memegang busur dengan tiga jari, membidik dengan mata kanan, dan lepaskan busur. Selain itu, ada hal lain yang harus diperhatikan dalam olahraga memanah. Kemudian, olahraga berenang. Olahraga ini pas banget nih buat sahabat saliha yang lagi menjalankan program diet. Karena dengan berenang bisa membakar banyak kalori loh. Selain itu, juga bisa menguatkan stamina, otot, dan tulang rangka, karena semua anggota tubuh bergerak ketika melakukan olahraga tersebut. Berenang sangat penting ketika harus melintasi sungai ataupun lautan. Nah, untuk muslimah, kadang kegiatan renang bisa jadi kendala, karena aurat yang tidak boleh terlihat sembarang orang. Tapi jangan khawatir, karena sekarang beberapa tempat renang tersedia khusus untuk perempuan. Salah satunya yang berlokasi di tebat bernama House of Saffa. Dan sekarang, sahabat saliha sudah tidak perlu bingung lagi dengan pakaian apa yang digunakan untuk muslimah, karena makin banyak juga inovasi pakaian renang muslimah dengan beragam modal dan pilihan warna. Polite Swim adalah salah satu yang memproduksi baju renang muslimah yang nyaman dan juga syarih. Ciri khas dari baju renang ini adalah menggunakan kain spandex kualitas premium yang terdiri dari tiga bagian, yaitu ciput, baju, dan celana. Ciput didesain pas merangkai bentuk muka. Sedangkan baju dilengkapi penutup dada yang tidak timbul ke permukaan ketika digunakan menyelam, dan di bagian bawah baju terdapat kancing yang bisa dikaitkan ke celana. Hal ini berguna untuk menghindari tersingkapnya bawah baju ketika digunakan berenang. Jadi, sahabat saliha mau pilih berkuda, memanah, atau berenang. Ketiganya sama sehatnya kok. Dan tentunya dengan melakukan olahraga-olahraga tersebut, kita telah melikuti perintah Rasulullah SAW. Selamat olahraga, sahabat saliha. Kali ini ada kue-kue lucu dengan beragam bentuk dan warna. Selengkapnya hanya di saliha. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.